selamat menikmati 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 minuman Latifah apa LK dan pensil ya siapkan LK dan pensil Bu Inna kan juga kalau kalau minum walaupun gak ngantuk apa? kausan iya Bu Inna juga minum biar gak kausan aku tuh pake have fun ya susah yaudah Mi kan kalau minum gak apa-apa minum aja emang kalau minum kenapa? gak bisa minumnya dilepas dulu oh dilepas dulu yaudah gak apa-apa nanti kalau udah ngantuk banget, gak kuat boleh izin dulu ya tapi kembali lagi minumnya dulu belum disiapin tapi ngantuk gak? ayo ngantuk gak? enggak enggak yaudah yaudah ya satu menit lagi satu menit lagi satu menit lagi kita tunggu oke tadi siapa? Nadira ya itu yang kemarin itu yang kemarin Bu Inna kenapa? itu yang kemarin iya LK-nya yang kemarin oke Nadira silahkan tim pintuk sayang jika berdoa tangannya diangkat kepalanya ditunjukkan angkat doa sabal lo ajak rop di dan yang kemarin yang kemarin yang kemarin ya Allah tambahkan lain yang kemarin yang kemarin yang kemarin di MOND Israel yang kemarin yang kemarin yang mewah lalu kepada penulisan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah belum kunang-kunang karya A.T. Mahmud sudah dibuka halaman selanjutnya ya halaman selanjutnya kunang-kunang ada dimana Bu Ina halaman ini dia tuh yang tanggal halaman 10 Bu ya yang agak jauh ya dia halaman 25 ya halaman 25 ya tanggal 25 sudah minum kunang-kunang sudah ketemu semua kunang-kunang yang ini Bu Ina iya betul iya betul betul oke terbang ke sini ke sini oke oke kepotong gak disitu enggak ya kunang-kunang hendak kemana selanjutnya enggak ada Bu lindas sayang lindas 25 25 ini enggak ada dibaliknya lagi dibaliknya lagi enggak ada Bu kunang-kunang halaman itu sini di tempat itu singgah yang mana sih Bu ini coba halaman 10 10 iya dibalik-balik coba di halaman selanjutnya iya halaman 10 ini Rabu 27 halaman 3 Rabu 27 sebelumnya sebelumnya lagi sebelumnya tanggal 25 pelan-pelan ini halamannya 10 ini hati bawahnya ada angka itu halaman 25 ini udah dibalik lagi sekali lagi setelah tanggal dibalik lagi ada di bawahnya kunang-kunang ini kayak gini sudah punya yang ini bukan iya sayang yang ini bukan balik lagi balik lagi Ilmira balik lagi halaman 10 kan iya halaman 10 dulu betul udah kita bacanya tidak sekarang bacanya tidak puisi dulu ya baca seperti biasa iya eh kelewat kamu kelewat kelewat satu halaman ne lagi lagi nah ketemu kan ini kan boleh sebenarnya ini puisi tapi kita bacanya tidak puisi dulu ya ini baca wacana seperti biasa saja puisinya nanti belajarnya saat tanggal 25 ini oke ibu Hina minta satu orang untuk baca ya oke 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 tadi lala habis lala baru hati lala ayo silahkan baca yang lain menyimak ibu Hina ya aku aja langsung baca dari dalam hati ini iya boleh tapi sekarang misalkan dulu temannya membaca eh bacanya biasa aja ya oke ya kunang-kunang 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 hendak kemana kelap-kelip indah sekali gemerlap berpinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang terbang ke sini ke tempatku sehingga dahulu kemari kemari hingga pelati kelapak tanganku maaf ya itu salah keping tanganku ya nak ya bukan tenganku oke fatih lanjut baca lagi bu iya aku baru satu bu iya sebentar nanti dulu baca dulu ini bu yang kunang-kunang iya baca kunang-kunang bacanya seperti biasa aja tidak usah puisi baca seperti biasa kunang-kunang kunang-kunang indah kemana kelap-kelip indah sekali gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang terbang ke sini ke tempatku singgah dahulu kemari-kemari hingga pelas di telapak tanganku oke sekarang awliya awliya mana awliya bu abis aku 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 siapa keanu bu oke ayo awliya keanu silahkan kunang-kunang bu iya kunang-kunang berarti seperti biasa aja kunang-kunang kunang-kunang handak kemana kelap-kelip indah sekali gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang terbang ke sini ke tempatku tinggahlah dulu kemari-kemari hingga di telapak tanganku oke ilmira baca ilmira kunang-kunang kunang-kunang di mana bu yang tadi dibaca kunang-kunang 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 bunang-kunang kemana handak iya lanjut selap-kunang kelip indah sekali gemerlap bersinar bersinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang terbang ke sini ke tempatku singa 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 dahulu kemari kemari hingga pelah di telapak ke tanganku tanganku ya itu tanganku oke lanjut Cila baca Cila kunang-kunang hendak kemana terus kelap kelip tinggal sekali dan merilap bersinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang terbang ke sini ketemu kusus hingga hingga yang puluh kemari kemari hingga di telapak tanganku oke hadira unang-unang unang-unang rendah kemana kelap kelip indah sekali kemerlap bersinar seperti bintang di malam hari kunang-kunang termang ke sini ke tempatku singgah dan hidup hari hingga pelak di telapak tanganku oke abit kemudian 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 Tidak dahulu Kemari Kemari Oke Akilah Kunang-kunang Hendak kemana Akala seperti indah sekali Kemarilah Seperti bintang Di malam hari Kunang-kunang terbang Kesini Ketempat singgah Dulu Kemari Singgah Di telapak tanganku Ayo Ayo Baca yuk Dibuka mute-nya Mute-nya Lupa Bisa Udah Oke Ayo baca Kunang-kunang Kunang-kunang Hendak Kemana Kelap Kali pindah Sekali Gemer Gemerlap Gemerlap Bersinar Seperti bintang Di malam hari Kunang-kunang Terbang Di sini Kesini Kesini Ke tempatku Tinggah Tinggah dahulu Kemari-mari Hingga Terlapak tanganku Oke Lala Udah belum Eh udah ya Lala ya Lala Pertama Oh iya lupa Bu Ina Ara 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 Nantuk Enggak Enggak Oke Ayo Kunang-kunang Hendak Kemana Kelap Kelip Indah Sekali Gemerlap Bersinar Seperti Bintang Di malam Hari Kunang-kunang Terbang Kesini Tempatku Singgah Dahulu Kemari-kemari Hingga Pelah Di telapak Tangan Oke Gazi Gazi Apa Gazi Mute-nya Ayo Dibaca Mute-nya Mute-nya Dibuka dulu Mute-nya Nah Ayo Baca Kunang-kunang Kunang-kunang Hendak Kemana Kelap Kelip Indah Sekali Gemerlap Bersinar Seperti Bintang Di malam Hari Kunang-kunang Terbang Kesini Ke tempat Kusin Tinggah Dahulu Dahulu Mari Kemari Lap Lah Di telapak Jangan Jangan Oke Siapa nih Al Al Iya Buka Ya Baca Kunang-kunang Hendak Kemana Kelap Kelip Indah Sekali Dua Merlap Bersinar Seperti Bintang Di malam Hari Kunang-kunang Terbang Kesini Ketelapak Ketempatku Ketempatku Enggak Dulu Kemari Kemari Ketika Di telapak Tanganku Tanganku Naomi 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 Giliran Baca Naomi Halo Naomi Kemana Ini Halo Naomi Lanjut Dulu Dih Ari Ari Ayo Baik Arif Abis Arif Naomi Abis itu Latifah Ayo Arif Baca Kunang-kunang Kunang-kunang Hendak Kelap Kelip Seperti Gintang Malam Hari Kenang Ketempat Tinggal 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 Dahulu Kemari Di telapak Di telapak Tanganku Oke Naomi Ayo baca sayang Dibuka Mutenya 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 Belum Mutenya Belum Dibuka Apaan bu Naomi Sayang Mutenya Belum Dibuka Miknya Diklik Dulu Bu Ina Belum Dengar Suaranya Nah Ya Yuk Sekarang Baca Kunang-kunang Hab Kemana Kelap Kelip Indah Sekali Gem 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 Wart Wart Si Wart Seperti Bintang Di Malam Hari Hari Kunang-kunang Terbang Terbang Kesini Tetap Tempat Kusing Dahulu Kemari Kemari Ya Tinggap Tinggap Lah Tinggap Lah Tinggap Lah Di Pelapak Tengganku Oke Latiba Mutenya 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 Lupa Bisa kan Tar Bu Oke Lanjut Kunang-kunang Ya Bu Ya Ayo Baca Kunang-kunang Hendak Kemana Kelap Kelip Indah Sekali Gemarlah Bersinar Seperti Bintang Di Malam Hari Kunang-kunang Terbang Kesini Ketempatku Tinggah Dahulu Kemari 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 Kelapak Tanganku Oke Alhamdulillah Udah semua ya Ada yang Belum Udah kan ya Udah Bu Udah Alhamdulillah Oke Balik lagi Kita Ke Yang Hari Senin Tanggal 18 Ya Halaman 5 Buka Halaman 5 Ya Ya Tadi Hanya Wacana Saja Kita Kembali Ke Halaman 5 Ada PN Ya Yang Ini Tanah Tanah Balik Lagi Balik Lagi Halaman 5 Di bawah Itu Ada Angka Coba Dilihat Di bawah Ada Angka Nah Lihat Halaman Di bawah Ini Pak Bukan 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 Itu Ilmira Balik Lagi Ini Lagi Ilmira Lagi Yang Ini Bu Bukan Yang Ini Bu Bukan Ilmira Bukan Lagi Lagi Ilmira Lagi Lagi Nah Ya Betul Ilmira Sudah Siapa lagi Yang belum ketemu Yang mana Si Bu Halaman Lina Yang Ini Halaman Lina Al Betul Al Betul Siapa lagi Yang belum ketemu Yang Ini Iya Betul Alia Sudah Dibuka Halaman Lima Sayang Sudah Yang lain Sudah Ya Oke Boleh Bu Inam Mute Dulu Semuanya Ya Oke Dengarkan Ya Oke Kita Hari Ini Belajar PPKN PPKN Ada Lambang Masih Ingat Ya Teman Teman Lambang Pertama Itu Tentang Gambarnya Bintang Ada Bintangnya Dan dia Warnanya Emas Itu Sila Pertama Ya Harus Ingat Lalu Sila Kedua Dia Rantai Ya Bentuknya Rantai Gitu Warnanya Juga Emas Tapi Rantai Ingatnya Sila Kedua Ingat Kalau Sila Kedua Itu Apa Rantai Boleh Dibuka Mutenya Sila Kedua Itu Apa Rantai Rantai Bo Silanya Pancasilanya Pancasilanya Apa Rantai Itu Lambangnya Pancasilanya Apa Pertama Kepuhanan Yang Maha Esa Kedua Sil Kemanusiaan Yang Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Oke Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Ingatnya Kalau Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kita Sama-sama Bergandengan Ya Kalau Bergandengan Kayak Rantai Kan Ya Kayak Rantai Gandeng 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 Jadi Rantai Ingatnya Seperti Itu Oke Yang Ketiga Siapa Yang Tahu Ya Silahkan Hayu Apa Silahkan Tiga Indonesia Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Nah Lambangnya Itu Pohon Beringin Kenapa Pohon Beringin Pohonnya Tetap Bersatu Tetap Bersatu Tetap Bersatu Pohon Beringin Itu Bersar Banyak Ya Tapi Tetap Bersatu Tetap Jadi Pohonnya Itu Akarnya Banyak Dia Kemana Mana Tapi Tetap Dia Jadi Satu Ya Jadi Pohon Beringin Ingat Lambangnya Pohon Beringin Persatuan Terus Silah Keempat Ada yang Hafal Silah Keempat Yang Paling Panjang Nih Apa Ya Ada yang Hafal Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Oke Hebat Akilah Ya Betul Pancasila Keempat Adalah Bunyi Seperti itu Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lambangnya Kepala Banteng Jadi Cuman Kepalanya Doang Kenapa sih Kepala Banteng Kepala Banteng Itu Apa Hewan Banteng Itu Suka Namanya Bermusyawarah Dia suka Kumpul Kumpul Bareng Bareng Kalau Hewan Banteng Makanya Yang Banteng Ini Keberapa Bu Keempat Ya Jadi Kenapa Lambang Silah Keempat Itu Harus Kepala Banteng Karena Hewan Banteng Suka Berkumpul Bermusyawarah Jadi Dia Kalau Misalkan Mau Pergi Ke Suatu Tempat Dia Kumpul Dulu Sama Teman Temannya Si Banteng Banteng Ini Kumpul Nah Itu Sama 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 Seperti Silah Tempat Buk Wawarah Bu Yang Kedua Ini Apa Yang Kedua Yang Mana Belum Bu Inah Belum Sampai Situ Bu Inah Masih Menjelaskan Bu Inah Baru Menjelaskan Belum Ada Yang Mengerjakan Masih Menjelaskan Dulu Nanti Lanjut Lambang Silah Kelima Siapa Yang Tahu Pancasila Kelima Pancasila Kelima Yang Belum Pancasila Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan Sosial Adil Semuanya Gak Ada Yang Miskin Semua Adil Lambangnya Padi Dan Kapas Kenapa Kalau Padi Itu Kan Makanan Sokok Kita Apa Nasi Nasi Sebelum Dari Padi Ya Terus Kapas 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 Itu Apa Tau kan Yang putih Yang bersas Ya Itu Kapas Kapas Kalau Dipintal Itu Jadi Benang Benang Dijahit Jadi Pakaian Jadi Bahan Baju Dijahit Lagi Dijahit Kapas Kapas Di dalam Boneka Iya Dalem Boneka Kapas Betul Sebenarnya Baju Kita Baju Yang kita Pakai Sebenarnya Awalnya Dari Kapas Kapas Dipintal Jadi Benang Dipintal Jadi Bahan Bahan Dijahit Lagi Jadi Baju Yang kita Pakai Ini Baju Jadi Semua Orang Mau Kaya Mau Miskin Itu Semua Harus Pakai Baju Harus Punya Baju Ya Bu Inah Semuanya Gak ada Yang bisa Membedakan Kaya Atau Miskin Semuanya Pasti Pakai Baju Makan Nasi Kenapa Sayang Kayu Kan Ini Pertama Kan Dijadiin Kain Dulu Baju Iya Dari Benang Jadi Kain Kain Jadi Baju Ya Dari Kapas Jadi Benang Benang Jadi Kain Kain Jadi Baju Terima Kasih Hayu Jadi Ingat Lambang Sila Kelima Itu Padi Dan Kapas Ya Oke Bu Hina ulang Lagi Lambang Sila Pertama Itu Bintang Ya Bintang Itu Selalu Di Atas Ingat Allah Ketuhanan Yang Maha Esa Tentang Tuhan Tentang Allah Allah Itu Selalu Yang Paling Di Atas Ya Jadi Bintang Selalu Berkelap Bersinar Ya Oke Yang Kedua Rantai Ingat Kemanusiaan Yang Ada Dan Beradab Saling Bergandengan Jadinya Rantai Ketiga Pohon Beringin Ya Akarnya Selalu Bersatu Jadi Persatuan Indonesia Keempat Kepala Kepala Banteng Ingat Kerakyat Yang Keempat Itu Banteng Itu Suka Bermusyawarah Kepala Jadinya Disebutnya Lambangnya Kepala Banteng Karena Hewan Banteng Suka Bermusyawarah Yang Kelima Padi Dan Tidak Ada yang Kaya Dan Miskin Semuanya Makan Nasi Dari Padi Jadi Nasi Terus Semuanya Punya Pakaian Nah Kepakaian Itu Sebelumnya Adalah Kapa Sampai Sini Paham Bisa Dihingat Oke Lanjut Nama Agama Dan Tempat Ibadah Masih Ingat Nama Agama Dan Tempat Ibadah Si Inah Ingat Bentuknya Kayak Gimana Kenapa Sayang Hayu Gak Jelas Ingat Bentuknya Kayak Gimana Masjid Apa Ini Masih Ingat Bentuknya Kayak Gimana Hayu Masih Ingat Bentuknya Seperti Apa Ya Alhamdulillah Ya Ingat Lagi Sekarang Nama Namanya Ya Angkama Islam Itu Masjid Kristen Kosa Sasa Dan Sama Sama Gereja Kalau Gereja Tantanya Ada Tanda Salib Tau Tanda Salib Kan Seperti Tanda Jumlah Penjumlahan Itu Lalu Hindu Adalah Pura Ya Hindu Pura Kalau Bu Hina Biar Tambah Ingat Hindunya Suka Pura Pura Jadi Hindu Pura Biar Gampang Dingat Kameranya Bagus Hindu Pura Biasanya Dia Gambarnya Gambarnya Itu Yang Ini Yang Ada Ini Ini Yang Kayak Gini Gambarnya Ini Hindu Ini Hindu Ini Pura Ini Dilihat Di Kamera Boleh Dilihat Lalu Lanjut Ada Apa Setelah Hindu Bida Kalau Buddha Apa Namanya Wihara Biasanya Kalau Di Wihara Itu Kalau Digambar Itu Suka Ada yang Botak Botak Gampangnya Ada yang Botak Botak Biasanya Orang-orang Buddha Dia pakai Wihara Namanya Nama Ibadahnya Adalah Wihara Terus Yang terakhir Konghucu Nah Suka Terbalik Nama Agamanya Konghucu Tapi Nama Tempat Ibadahnya Adalah Kelenteng 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 Hati-hati Ini kemarin Banyak yang Terus Lepar Nama Agamanya Apa Nama Ibadahnya Tempat Ibadahnya Apa Hati-hati Kalau Agamanya Konghucu Ya Kalau Tempat Ibadahnya Kelenteng Nah Biasanya Suka Ada Barang Sai Nah Itu Itu Kelenteng Sebanyak Sebanyak Sampai Sini Masih Paham Masih Ingat Gambar Gambarnya Ya Selanjutnya Pasangkanlah Lambang Di bawah Ini Sesuai Dengan Makna Pancasila Sudah Paham Ya Tadi Bintang Itu Sila Keberapa Rantai Sila Keberapa Pohon Teringin Sila Keberapa Terus Ada Kepala Banteng Ada Padi Dan Kapan Boleh Sambil Mengerjakan Sekarang Ya Dimulai Dari Bintang Itu Sila Keberapa Tidak Usah Disebutkan Langsung Saja Mengerjakan Yuk Sambil Dikerjakan Ya Tadi Ditarik Garis Ya nak Ditarik Garis Bener kan Ini Bu Ya Seperti itu Ilmira Betul Ya Yang Yang Yuk Begini Bu Bu Inna Tunggu 10 Menit Bener Nggak Semua Ya Bu Ini Bener Nggak Nanti Kalau Bener Atau Salah Nanti Bu Inna Nilai Harus Semuanya Pasangannya Pasti Pasti Ada Pasangannya Itu Tinggal Satu Lag Ldi Emir Belum Ada Pasangannya Ayo Harus Teliti Kalau Yang Sudah Bilang Sudah Bu Boleh Sudah 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 siapa lagi yang belum iya, sudah bu iya, sudah sudah iya, sudah bu oke, sudah Gazi, sudah belum Gazi Gazi, ada kan Keanu, sudah Keanu belum bu keanu, coba dikerjakan keanu, ditarik garis lihat dari gambar dulu gambar yang pertama itu eh, sudah bu tarik garis, sudah sudah, ya sudah siapa lagi Nadira, sudah kenapa Nadira tarik garis, saya sudah dari tadi aduh, keren, sudah dari tadi berarti sudah hafal semua ya Gazi, sudah, Gazi, sudah selesai mengerjakan sudah sudah belum, Gazi Gazi abid, sudah abid sudah sudah Gazi, ayo lagi mengerjakan ya lagi ngerjain Udah selesai Udah Gazi Udah belum Oke Naomi, udah Naomi Udah aku bilang Oh, udah Oke, lanjut Lanjut Tuliskan nama agama sesuai gambar tempat ibadah di bawah i Oke Tadi masih hafal kan ya namanya silahkan ditulis Itu gambar apa ya yang pertama Pasti tahu dong Tulisannya yang rapi huruf pertama huruf kapital hurufnya besar silahkan ditulis Ya Ya Ingat-ingat tadi Oke, silahkan 10 menit Bu Ina tunggu 15 menit 15 menit Sudah Bu Oke, Alhamdulillah yang tidak yang lain silahkan silahkan terusannya yang rapi hurufnya Sudah 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 Huruf depannya besar ya Gazi sambil dikerjakan sayang Gazi Pensilnya mana Oh Sudah Sudah Nulis Mana Bu Ina tidak kelihatan Ya itu ditulis Nama empat ibadahnya Sudah Sudah Ya Lanjut Sampai bawah kerjain Ayo Gazi Tulis di titik-titiknya Ini apa, Bu? Mana? Ini, Bu. Ntar lu, Al. Ntar lu. Mana, Al? Mana? Oh, yang ketiga ya. Itu. Itu dia. Ingat, kalau yang ada botak-botaknya itu tempat ibadah siapa? Tempat ibadah apa? Yang ada botak-botaknya. Tadi kan Guina kasih clue. Ini dia botak-botak, Il. Kira-kira tempat ibadah siapa? Ini namanya apa ya? Tulisnya nama agama dan tempat ibadah dua-duanya ditulis. Ini agama apa sih, Bu? Mana? Nomor berapa, Il? Yang nomor dua. Nomor dua. Nomor dua? Iya. Ayo, kira-kira apa? Cina bukan, Bu? Ada Cina. Cina mah nama negara. Yang bisa dulu, yang bisa dulu. Coba lewatin dulu. Nama agama ya, sesuai gambar tempat ibadah. Ini aku buatnya agama Islam gitu. Tuh. Gue salah. Islam boleh. Atau strip Islam strip masjid boleh. Saya bingung. Siapa yang bingung? Al. Al, kerjain dulu yang lain. Tulisnya dua. Bu. Yang lainnya sudah disesai, Bu. Kenapa? Mati. Bu. Ya. Yang nomor dua agamanya apa, Bu? Ayo, agamanya apa? Yang lainnya sudah diisi belum? Hindu ya, Bu. Mati. Apa? Yang lainnya sudah diisi belum, Mati? Bu, Hindu bukan. Yang nomor dua. Islam. Ayo, silahkan ditulis. Udah-udah, Kristen udah. Kalau ngucu udah. Nomor dua gak tahu, Bu. Ayo, agama di Indonesia ada berapa? Bu, Ina. Ya. Salah dari tadi hilang. Hilang. Oh. Ya. Boleh kerjakan. Yang nomor dua sama tiga. Nomor dua sama nomor tiga. Ayo, itu juga kebalik-balik. Ingat, tadi kalau agama yang ada botak-botaknya. Selesai, Bu. Itu agama apa ya? Diingat yang itu dulu? Kalau bingung. Oke, Ayo, sudah selesai? Selesai, Bu. Semuanya, Bu. Ingat yang agama yang ada botak-botaknya itu agama apa ya? Yang ada botak-botaknya. Ingat gak, La? Enggak. Kalau yang suka pura-pura itu apa? Ibu, Hindu bukan? Iya. Hindu. Yang suka pura-pura. Tadi Hilmira udah jawab, Bu. Ini bukan? Ya, sudah. Ya. Aku udah, Bu. Ya, Alhamdulillah. Udah, Bu. Iya, Alhamdulillah. Sudah. Ayo. Yang mana gitu? Yang bura mana yang itu, Hindu? Kalau bingung, ingat dulu. Yang ada kepala botak. Coba dilihat. Yang mana yang ada kepala botak? Gambar kepala botak. Yang kepala botak itu, Bu. Apa itu ya? Apa? Budha-Budha. Nah, kalau apa ya? Sudah. Oke. Sudah di jauh sama Hilmira. Yang ada kepala botak berarti dia agama apa, tempat ibadahnya apa. Nah, sisanya berarti tinggal yang kedua itu. Kedua itu. Oke. Jangan sampai tertukar ya. Ingat. Nanti. Bu Ina udah kasih clue-nya. Kalau yang ada botak-botaknya. Tadi agamanya apa. Bu. Iya. Kati. Kita selesainya jam berapa, Bu? Mudah, Bu. Mudah. Jam 10. Si olah lewat 15. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi nih, selesai. Hooray, selesai. Hooray, selesai. Emang mau buru-buru mau ngapain, Fatih? Mau buja aja. Mau buja aja. Mau buja aja. Oke deh. Badanya jangan jauh-jauh ya. Iya, mumpung. Ngompok hujannya belum itu. Benar-benar, ya. Bawa payung. Takut hujan tiba-tiba. Kalau di saya hujan gak reda, Bu. Iya, sama di sini juga. Tapi kadang tiba-tiba hujannya tuh. Bu, disuka hujan, Bu. Kamu gak hujan? Enggak, Bu. Soalnya kan saya disuka melang, Bu. Iya, kamu indian. Baik, jangan. Baik. Bahkan di Bekasi ini. Bekasi hujan, Bu. Terus banget hujannya, Bu. Oke. Gak sih, sudah. Kalau, udahlah. Belum. Belum yang mana? Yang belum. Kalau masih belum tahu. Ayo, dilihat lagi coba di materi. Di materi, dilihat lagi di materi tadi. Sisu adalah pura. Buddha adalah wihara. Tempat ibadahnya. Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Tadi. Tidak, Bu Ina. Kenapa, Ayu? Udah? Pak, aku yang lainnya gak tahu, minta tolong Mama aja, Nah. Tidak, mau Mama. Jadi, yang belajar Mama apa, Ayu. Maksudnya, kita tolongin, bukan kerjain. Oke, tadi, Lati, Pak. Sama Lala. Yang belum, nomor berapa, La? Pak. Nomor dua, Bung. Nomor dua, ingat, ayo, itu apa? Pak, Ina udah kasih tahu. Gambarnya. Bu Ina kalau Kristen nih, tulis dua-duanya, Bu. Satu aja. Aku juga lupa, Bu, yang botak-botak. Botak-botak lupa ya? Aduh, yang botak-botak lupa. Banyak, yang botak-botak itu. Bu Ina kasih, Lu. Tadi, agamanya Buddha. Yang botak-botak itu, agamanya Buddha. Katibadanya apa tuh? Nah, tuh, udah Bu Ina kasih, Lu, tuh. Ayo. Ayo, La, bisa, La. Ayo, tempat. Tadi, udah Bu Ina kasih pasan. Yang botak-botak itu, agamanya Buddha. Berarti, tempat ibadahnya apa? Kalau digambar, ada yang botak-botak. Coba dilihat lagi. Ada yang botak-botak, Kak. Oh, gimana? Kenapa sih, Bu Ina? Kenapa, La, La? Budak adalah biasanya, ya, Bu? Ini, ya, dia, kalau di Bu Ina kan berwarna, nih. Kalau di teman-teman kan kotak-kopian, ya. Coba dilihat tuh, La. Lihat ke kamera, La. Ini, ada yang botak-botak, Kak. Yang mana tuh yang botak-botak? Ya, berarti itu apa agamanya? Agamanya apa? Tempat ibadahnya, Kak. Ayo, yuk. Udah. Yang agama apa? Yang agama apa, yuk? Ayo, udah. Udah kan, ayo. Udah, La. Udah, La. Udah lagi, ya. Oke, sisanya yang ini, berarti. Sisanya apa tuh? Yang suka pura-pura. Ini, bu. Oke, sudah, ya. Naomi, sudah, Naomi? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Bahasa Indonesia. Indonesia. Ungkapan maaf. Kata yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain dengan sopan, ya. Kalau menolak ajakan orang lain dengan sopan, harus ada kata maaf. Maaf. Ini, nih. Untuk ungkapan permintaan maaf. Ayah, Denny minta maaf, ya. Bu Ine, emang begini, Bu Ine. Mana? Ya, betul. Oke, lanjut, ya. Lalu, maaf. Aku nggak bisa bermain. Jadi, ada kata maaf. Maafnya boleh di depan, boleh di belakang. Ya. Tapi, harus ada kata maaf. Kalau mau membuat ungkapan permintaan maaf, ya. Bu, yang ini bukan. Harus ditulis ini. Ya. Menolak ajakan orang lain dengan sopan. Ya. Jadi, kalau menolak ajakan orang lain dengan sopan, harus ada kata maaf. Ini ditulis dengan kata maaf. Iya, betul. Nah. Jadi, pokoknya kalau ungkapan maaf itu harus ada kata maaf. Itu kuncinya, ya. Kuncinya harus ada kata maaf. Mau di depan atau di tengah, boleh. Atau di belakang, boleh. Ya. Harus ada kata maaf. Terus, ini ada LK-nya. Tuliskan ungkapan permintaan maaf kepada orang tuamu. Nah, boleh. Silakan ditulis. Boleh mama, boleh papa, boleh terserah. Salah satu. Tulisannya, hurufnya, yang depannya pakai huruf kapital, ya. Tulisannya di tempat yang biru ini, nih. Tempat yang biru sini, nih. Tulisnya di tengah sini, ya. Kalau hurufnya ada piangnya, berarti sampai atas. Kalau hurufnya ada yang ke bawahnya, tuh sampai bawah. Tulisannya yang rapi, nih. Ayo. Silakan dikerjakan. Lalu tuliskan ungkapan permintaan maaf kepada temanmu. Mulai dengan menolak ajakan. Atau gak bisa main. Misalkan, aku gak bisa main. Gimana caranya? Hilangnya dengan sopan tuh gimana? Aku gak bisa main. Aku gak bisa ikut main. Atau aku gak bisa datang ke rumah kamu. Aku gak bisa datang ke rumah kamu. Berarti gimana? Aku gak jadi datang ke rumah kamu. Aku gak jadi datang. Berarti gimana? Menolaknya dengan cara sopan. Ada kata apa? Sudah, Alhamdulillah. Udah dua-duanya dikerjain? Gak kelihatan, yuk. Oke. Yang satunya udah, yuk. Yang permintaan. Ya. Makilah, sudah. Oke, Hayu. Ya, bagus. Udah, Bu. Ya, Yumira, sudah. Yang rapi. Ingat. Ada tanda biru. Itu berarti nulisnya di tengah, ya. Di tengah, kan. Di garis yang kedua itu, loh. Tanda yang biru itu. Tulisnya di situ. Kenapa? Ya. Bisa bermain. Bukan, masa, Kak? Ya. Kotak biru. Iya, di kotak biru tadi. Kayu udah betul, kok, kayaknya. Ya. Harus rapi tulisannya. Gazi, coba, Gazi, mana tulisannya, ZI? Nolihatin ke kamera, Gazi. Ya, liatin ke kamera. Coba, Gazi, mau lihat tulisannya. Belum. Beneran-beneran, kamu disurut. Ayo, disulis. Ayo, udah belum disulis. Permintaan maaf pada orang tua. Apa? Pernah berbuat salah apa? Terus, lupa beresin tempat tidur. Terus, misalkan, Lupa, naruh sesuatu. Naruh barang. Apalagi, Gak bisa ikut pergi, misalkan. Gak bisa ikut pergi sama orang tua. Atau, Marah-marah. Tidak maaf sama orang tuanya. Gimana tuh? Marah-marah. Masa marah-marah sama orang tuanya. Kan harusnya baik-baik. Gimana tuh? Abit, udah abit? Sudah selesai, abit. Nah, tulisannya yang rapi. Kalau udah, coba lihatin. Oh, aku udah. Ya, mana coba lihat tulisannya. Kekamerain. Lihat. Ibu. Bu, aku udah selesain dua-duanya. Ya, alhamdulillah. Lalu, aku udah begini, lak. Oke, alhamdulillah. Ini. Ya. Aku udah, bu. Oke, bagus. Tulisannya bagus. Lalu, ini lalu, ini, lalu. Lalu, ini, lalu, ini, lalu. Ya, bentar. Aku udah kelihatan. Lalu, gak kelihatan, lak. Kebawahan kamu. Aku udah. Ya, oke, lak. Tapi, pak, oke. Sudah bagus. Kita, gajah. Ya, Pati. Lagi, ayo, Ziz. Semangat, Ziz. Iya, Pati. Sudah. Iya, tadi sudah, Bu Hina. Lihat, Pati. Aulia, sudah, Aulia. Sudah. Sudah belum, Aulia. Di mute, sayang. Bu Hina gak denger, Aulia. Al, udah, Aulia. Udah, Bu. Udah, Aulia, udah? Udah, Alhamdulillah. Cila, udah, Cila. Belum, yuk. Aulia, dikerjakan. Bingung gak? Bingung gak? Iya, Pati. Kenapa? Lalu, kita lanjutkan. Untuk aja. Udah. Kita ini aja. Jijiki. Bentar lagi, yuk. Ayo. Belum, siapa? Yang masih bingung? Aku udah. Udah, udah semua. Gazi udah, Gazi? Belum. Ayo, dikerjain. Kalau yang bingung, tanya Bu Hina. Iya, Bu. Iya, ayo. Kalau yang bingung, tanya Bu Hina. Ayo. Udah, Gazi udah, Gazi. Udah, Gazi udah, Gazi. Oke, sudah semua? Kak Gazi ya? Belum? Masih mengerjakan? Ayo Biar selesai semuanya hari ini Nanti jangan lupa kirim Aptennya ke Bu Hina ya Kirim foto apten ke Bu Hina ya Maksudnya Bu Hina Kirim foto biasa Mama Oke Mama suruh foto Kirim foto lagi mengerjakan Yang gak ada Aceh ya? Iya Hari Jumat Hari Jumat Jumat lagi ya Gazi udah? Gazi? Oke, sudah? Sudah semua? Oke Alhamdulillah Sudah semua ya Gazi udah ya? Berarti ya? Iya Sekarang berarti udah selesai semua Semua paham ya Dengan Pantai hari ini ya Pantai hari ini ada PPKN dan Bahasa Indonesia Kalau PPKN Seterang lambang Tempat ibadah ya Ini harus terus Kalau diingatkan ya Karena Sampai nanti ke Naik ke kelas lain Ke kelas tinggi Itu akan Sama nih Terus-terusan Seperti ini nih Untuk PPKN Sudah jauh beda Materinya Jadi harus ingat terus Terus Bahasa Indonesia Ungkapan maaf Ya Ungkapan maaf itu Menolak Ajakan Ya Dengan cara yang sopan Ada kata Maaf Ya Oke Sudah selesai Sampai disini Alhamdulillah kita sudah selesai Belajarnya Oke Silahkan Nadira Sampai disini Assalamualaikum 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.